Subhanallah, wa alhamdulillah wa ala ilahillallah, Allahu Allah Saja, emang kalau awet muda tuh kadang-kadang begitu godoannya banyak banget ya Iya, laper banget ini ya? Iya ngomong-ngomong kayaknya laper banget ini, ini rusa Ada marbut, kanyut dikali, ini rusa imut-imut sekali Oh gitu, tuh ada jambu tuh Ustadz, kami ya? Assalamualaikum Waalaikumsalam, kemana aja sih? Apaan? Udah selesai dari tadi? Enggak, enggak usah aja dulu tuh Tadi tau gak? Tadi aku buru-buru hampir berapa kali nabrak Mana curhat lagi tuh si abangnya Siapa yang curhat? Si abang Bajay Abang Bajay? Ya gara-gara kurang uang curhat dulu, makanya terlambat bang Nih, udah nih, makan dulu Kasih makan rusak Kasih aku dikasih makanan rusak sih? Iya, udah telat openingnya Gimana? Susah cocek telat Lagi curhatmu sih sama abang Bajaynya Daripada gak dapet ilmu, mampu aku ketemu sama Ustadz Kapi sama Ustadzah yang cantik ini Gimana nih soal umur nih? Iya Ustadz, nah gimana nih Ustadz? Saya denger dari sahabda Nabi Muhammad SAW Ini Ustadz cecep umur berapa? Saya 43 lebih lah Nah ini ada rahasia dibalik dari umur 40 Apa tuh rahasianya? Barang siapa yang di umur 40 kata Nabi Muhammad SAW Dia tidak bertobat Dan kebaikannya itu lebih sedikit daripada kejelekannya Maka dia adalah termasuk orang yang merugi Dan siap-siap nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT Makanya biarpun di umur muda kayak saya Apalagi usah cecep nih 43 emang 40 lewat lah ya Emang kudunya itu banyak-banyak bertobat Karena khoirun nas mantola umruhu wahusuna amaluh Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya Tapi juga dia banyak kebaikan Nah Pak Mirsa Sekarang kita ada di episode 7 tahun Islam itu indah untuk Indonesia Nah tadi kalau misalkan bicara tentang Tadi kan sudah umur 40 tahun Dikatakan usah cecep nih ya saja Tentang awet muda Gimana pandangannya dalam Islam kalau awet muda tuh? Manggah muda belinya di Panjalu Mudah-mudahan kita terlihat muda selalu Amin Masya Allah ketika kita pengen awet muda Jangan lupa ibadahnya juga kita kencengin Yang pertama senyum Senyum kan gak ibadah ya Senyum Jangan lupa ketemu senyum Kalau misalnya kita lagi banyak hutang Senyum aja berasa hilang Abis itu abis senyum Dah ada lagi Ada lagi Muncul lagi dong Tapi semuka fi wajih ahika Sodako senyumu dihadapan saudaramu Adalah sedekah senyum Kenapa? Ketika kita senyum 17 otot doang yang diperluin Sedikit ya Tapi kalau kita cemberut 43 otot ketarik Yang kedua Jangan lupa bangun malam sholat tahajud Wa minal laylipa tahajad bihi nafila telah Asa ayyaba'at Tekarrobuka maqomah mahmudah Bangun sholat malam Karena ketika kita bangun sholat malam Itu rasaan badan kita tenang banget ya Ketika tenang Itu menghindari penakit jantung Rasaan kalau tenang kan jadi awet muda Jangan lupa juga Banyakin zikir Bukankah dengan mengingat Allah Hati menjadi tenang Menjadi tentram Yang terakhir Hindari Untuk bisa menjadi orang yang kemarah Jadi apa itu? Walqadhimin al-ghoistahan amarah Insyaallah mudah-mudahan kita awet muda Tidak hanya di dunia Tapi juga di akhirat Amin Ubur-ubur di sungai lihat Hati-hati ah Kita nyebur dalam masyid Masyaallah Ada tambahan nih Biasanya kalau orang udah tua Dia balik lagi Kayak anak kecil Banyak nih Ada pertanyaan Bisa begitu ya Kalau yang terjenis 1,2,3 orang Mungkin ya sekedar penyimpangan kejiwaan Tapi ternyata hampir mayoritas Kenapa? Ternyata gini Kehidupan kita ini ibarat jalan rata Dengan ada 4 lubang Lubang pertama Masa kanak-kanak Lubang kedua Masa remaja Lubang ketiga Masa dewasa Lubang keempat Masa Manula Manula Menunjuknya ke sini Manula Calon-calon ya Amin Calon nih Nah kalau 4 lubang ini perlu perhatian namanya Perhatian dan kasih sayang Seperti air Nah ketika dia masuk Manula Tapi di masa anak-anaknya belum dapat perhatian dan kasih sayang Maka maaf Air itu galir ke bawah Artinya dia balik lagi jadi anak kecil Pengen benar sendiri Egois Mudah marah Cepat tersinggung Gentengnya hilang Masyaallah Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang umur Nah pemirsa Setelah ini akan ada segmen Al-Quran menjawab Yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Azhari dan Ustadz Shah Jadi jangan kemana-mana nih ya Karena ini luar biasa segmennya 7 tahun Islam itu indah Untuk Indonesia Selalu menebar kebaikan Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita baca Bisa memberikan mu'izuh untuk kita semua Dan Al-Quran menjadikan nasihat dalam hidup kita Sehingga kita memanfaatkan seluruh umur Dan waktu yang Allah berikan untuk kita Untuk mempersembahkan ahsan wa amalah Kepada Allah Azza wa Jannah Kita semua bagikan orang yang tenggelam Di dalam lautan Kemudian ketika kita tenggelam Kita harus sadarkan diri terlebih dahulu Kemudian kita amiru salihat Berusaha untuk berenang ke permukaan Ketika kita sudah hampir mencapai permukaan Ternyata kaki kita terikat dengan kaki teman kita di bawah Kita harus ke bawah kembali untuk membangunkannya Tawasabil haqqa Mengingatkan kepada kebenaran Ketika kita berenang bersama ke atas permukaan Teman kita merasa lelah Ingin menyerah Namun kita mengatakan Sabar kawan, sabar kawan, sabar kawan Itulah disebut dengan Watawasabil sabar Saling mengingatkan dalam kesabaran Saudakallahul adzim Semoga kita mampu memanfaatkan usia Yang telah Allah berikan kepada kita Tujuh tahun Islam itu indah Untuk Indonesia Selalu mendebar kebaikan Tujuh tahun berlalu Allah menjaga aku Menggenggam hidayahku Meluruskan imanku Tujuh tahun berlalu Membuka lembar baru Di jalan agamaku Ku bersyukur padamu Dan tujuh tahun hidupku Dan tujuh tahun hidupku Dalam kebaikan tertunjuk Dan tujuh tahun lagi Dan seterusnya dalam bimbinganmu Tunjukkan hamba selalu Tunjukkan hamba selalu Jalanmu yang dituju Dicontohkan rasulmu Untuk mencapai riro Mengindungi hamba selalu Dari jalan yang buruk Yang membuat terburuk Dalam cerita hidup Dan tujuh tahun hidupku Dalam kebaikan tertunjukku Dan tujuh tahun lagi Dan seterusnya dalam bimbinganmu Dan tujuh tahun hidupku Dalam kebaikan tertunjukku Dan tujuh tahun lagi Dan seterusnya dalam bimbinganmu Barakallahu fi umrika Islam itu indah For the seven years May you guys continue To inspire the Indonesian people And I wish you guys success forever InshaAllah Keep up the good work Jamaa o jamaa Alhamdulillah Lillah